Ingin juara, tapi harus regenerasi Mendengar kabar berita, atlet badminton senior ganda putri Dan sekaligus pemenang medali emas Tokyo 2020 Yaitu Grecia Polly, yang akan gantung rakyat di tahun 2022 ini PBSI sangat gercep untuk meregenerasi atletnya Terutama di sektor ganda putri Ya teman-teman, jadi memang kita sebagai warga Indonesia Memang menginginkan para atlet kita selalu menang di setiap pertandingan Bahkan di setiap turnamen Namun, Indonesia juga harus meregenerasi para atletnya Agar performa dari atlet Indonesia tetap konsisten di setiap pertandingan Dan atau bahkan di setiap turnamen yang kita ikuti Lalu menurut teman-teman, siapa nih atlet yang pantas untuk menggantikan Grecia Polly Untuk berpasangan dengan Apriyani Rahayu Ya bener teman-teman, dia adalah Siti Fadhyah Yang akan berpasangan dengan Apriyani Rahayu di pertandingan-pertandingan selanjutnya Ya teman-teman, memang dari kabar terkini Memang Apriyani berkonfirmasi akan berperang melawan lawan-lawannya di turnamen-turnamen yang akan datang dengan Siti Fadhyah Lalu, kira-kira apakah mereka akan memberikan hasil yang memuaskan teman-teman? Kita lihat data berikut ini agar kita dapat memprediksikan Kira-kira Apriyani dengan Fadhyah hasilnya kira-kira seperti apa sih di pertandingan-pertandingan yang akan datang Jadi teman-teman, Siti Fadhyah merupakan atlet pemutangkis yang lahir di Bogor, Jawa Barat pada 16 November tahun 2000 Siti Fadhyah berpasangan dengan Ripka Sudiarto pada beberapa pertandingan yang lalu Berpasangan dengan Ripka Sudiarto, kini Fadhyah berada di peringkat 27 dunia di sektor ganda putri teman-teman Dan berikut merupakan beberapa prestasi dari Siti Fadhyah yang berpasangan dengan Ripka Sudiarto Pada tahun 2019, Fadhyah dan Ripka menginginkan 18 turnamen dengan masuk kuartal final sebanyak 3 kali Semifinal sebanyak 2 kali dan menjadi juara sebanyak 1 kali Dan rasio Fadhyah dan Ripka untuk memasuki kuartal final ke atas pada tahun 2019 sebesar 33% Dan berikut merupakan turnamen yang diikutkan Fadhyah dan Ripka pada tahun 2019 Yang pertama, 30 tahun SEA Games 2019, kuartal final masuk Yang kedua, Macau Open 2019, masuk kuartal final Yuzu Indonesia Master 2019 dan menjadi juara Yonex Chinese Taipei Open 2019, masuk ke semifinal Rusyan Open 2019, kuartal final dan Orleans Master 2019, masuk ke semifinal Selanjutnya, pada tahun 2020, Fadhyah dan Ripka mengikuti 3 turnamen Dan tidak ada satupun turnamen yang diikuti oleh Fadhyah dan Ripka yang lolos ke kuartal final Jadi pada tahun 2020, dari beberapa turnamen yang diikuti Tidak ada satupun yang lolos sampai masuk ke kuartal final Selanjutnya, pada tahun 2021, Fadhyah dan Ripka mengikuti 9 turnamen Dengan masuk ke kuartal final sebanyak 1 kali Semifinal sebanyak 1 kali Rasio Fadhyah dan Ripka untuk memasuki kuartal final ke atas pada tahun 2021 sebesar 22% Dan berikut merupakan turnamen yang diikuti oleh Fadhyah dan Ripka pada tahun 2021 Yang pertama, Hilo Open 2021 masuk semifinal Dan yang kedua, Yonex French Open 2021 masuk ke kuartal final Setelah kita membahas tentang turnamen apa aja yang telah diikuti oleh Fadhyah dan Ripka Kali ini, kira-kira siapa pemain dari negara lain yang pemain-pemain yang hebat yang telah dikalahkan oleh Fadhyah dan Ripka Yuk kita bahas Yang pertama ada Lee Sohee dan Shin dari Korea Peringkat 2 dunia Yaitu pada saat kuartal final Taipei Open 2019 dengan skor 2119 1321 dan 2117 Dan yang kedua, Ripka dan Fadhyah mengalahkan Gabriela dan Stefani Stoppa Mereka peringkat 9 dunia Dan dikalahkan pada saat Hilo di round pertama Super 500 Jerman Open dan menang dengan skor 2119 dan 2119 Wah cukup telak ya teman-teman ya Karena di set pertama mereka mengalahkan dengan hanya ngasih 9 aja Dan yang ketiga, mereka mengalahkan Ciharu Shida dan Nami Yaitu peringkat 7 dunia Pada saat semifinal Indonesia Masters 2019 Super 100 dengan skor 2220 dan 211914 Nah, itu adalah beberapa prestasi yang diikuti oleh Siti Fadhyah Selama berpasangan dengan Ripka Sugiyato di Ganda Putri teman-teman Nah, tentunya kita pasti penasaran ya teman-teman Bagaimana sih debut dari Apriani dan Siti Fadhyah ini Mengingat sebenarnya mereka akan debut di Jerman Open 2022 Namun ternyata batal karena Apriani mengalami cedera Namun perlu diketahui Apriani dan Siti Fadhyah ini Akan berpasangan di Olympia de Paris tahun 2024 Akankah Siti Fadhyah dapat melancarkan Penggulan Ganda Putri Indonesia teman-teman Ya, kita support dan doakan saja ya Semoga badminton Indonesia selalu jaya